Dalam guyuran hujan dan hanya menggunakan sandal jepit sebagai alas kaki, Bupati Tabanan turun langsung meninjau penanganan bencana alam yang mengepung Tabanan di sejumlah lokasi. Didampingi sejumlah kepala OPD dan juga anggota DPRD Tabanan, Bupati Tabanan memantau langsung proses penanganan bencana alam saat itu. Lokasi bencana yang pertama kali didatangi Bupati Tabanan, Ikomang Sanjaya adalah Pura Manik Toya yang terdapat di Banjar Umediwang, Belayu, Tabanan. Kemudian Bupati melanjutkan perjalanan ke lokasi Tanah Longsor di Banjar Palayan Desa Luwes serta meninjau tiga lokasi bencana di Banjar Gater Desa Abian Tuwung yang juga menjadi dampak terkait luapan Sungai Yeh Sungi. Bupati Tabanan ingin memastikan penanganan bencana yang optimal serta memberi semangat bagi warganya yang sedang mengalami musibah akibat hujan deras. Hari ini memang kita persiapkan untuk langsung melihat secara langsung apa yang terjadi di tengah-tengah kita, khususnya di Kabupaten Tabanan. Tadi perjalanan kita saya awali dahulu dari Kecamatan Semerak Timur. Masyarakat tadi menyampaikan gotong royongnya sangat luar biasa. Tedun, budaya tedun masyarakat gotong royong yang dikumenai oleh Bapak Pradesa, Banda Selada, TNI, Polisi sangat luar biasa. Saya apresiasi, saya bangga melihat gotong royong ini. Kami juga minta bantuan ke provinsi sehingga Bapak Gubernur juga memperhatikan karena alam kita ini dalam alam Bali, jadi juga miliknya Bapak Gubernur. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian Bapak Gubernur. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Taban. Tujuan saya turunin adalah bagaimana kita menyemangati masyarakat, biar masyarakat tetap kompak, ini bagian siklus alam. Ini memang ujian daripada kita. Mkap Tabanan rencananya dalam lima hari ke depan akan melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang mengalami bencana alam, serta akan melakukan prioritas penanganan untuk perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana. Keprihatinan Bupati Tabanan juga disampaikan saat melihat langsung bencana alam yang merusak pura di wilayah Belayu. Dalam hal penanganan, Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika ada perlengkapan petugas yang tidak memadai dalam penanganan bencana kali ini. Tapi Bupati menyampaikan sikap Pemkap Tabanan yang akan segera melakukan koordinasi dengan provinsi untuk bisa bersama-sama memberi bantuan khusus kepada masyarakat yang sedang mengalami bencana selain akan memberi bantuan untuk perbaikan infrastruktur.